KPID Kalsel terus melakukan optimalisasi penyelenggaran penyiaran di Kalimantan Selatan dengan menggelar rapat koordinasi yang digelar KPID Kalsel bersama lembaga penyiaran serta stakeholder terkait Rabu pagi kemarin. Dalam rakor, beberapa masukan serta aspirasi disampaikan peserta kegiatan dari pengelola radio maupun TV di Kalsel karena proses perizinan yang sudah terpusat menjadi kendala di daerah. Menurut Komisioner KPID Kalsel, M. Farid Sofian, pihaknya terus menjembatani aspirasi dari seluruh lembaga penyiaran agar ke depan masyarakat tetap mendebatkan informasi yang layak. Jadi kita dari Komisioner KPID melihat rekuan daripada kita tetap mendebatkan jadi sebenarnya tempatnya banyak masukan yang bisa kita nanti formulirasi sebagai bahan kita dalam jindakan juga tepat. Jadi katanya ada yang juga peninggir, ada yang disuruhkan dalam permajan peninggir, kemudian juga ada masalahnya di daerah yang kita sama ini tidak ada laporan tentu semenjak penemanya keuatan penegian dipilihat oleh PPP, ada yang ditemukan jadi janji Komisi H1 para pemimpinimasi oleh Kekuara akan melakukan harapan dengan menjapan dibandingkan oleh pemerintah mempunyai keuatan penyakitkan dari PPP, dengan kita dari KPID, dan juga pilihan diri Rp. Kekuara baik masalah pemimpinan, masalah STB, ini masalah yang terjadi kalau nanti ada berpanjang hijau ada pemutusan izin di BIPI izin pengolah kianat pada rakor itu juga membahas terkait kebijakan analog switch off atau ASO yang masih belum terrealisasi di KSL pasalnya belum ratanya subsidi pembagian set-top box kepada warga yang berhak di BIPI Taduta TV Bancar Baru